Ini saku tempel bagian samping itu mungkin beda sama saku tempel yang biasa Tapi kalau yang belakang itu sama Kalau yang ini kan lebih ke depan Oke, kalau bagian sampingnya lebih ke depan Berarti ke badan belakangnya sedikit ya Sedikit, sekitar 3 cm Oke, siap Oke, teman-teman jumpa kembali di channel Youtubenya Tony Vermaq ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua sehat dan saya juga sehat ya Oke, sahabatku di video kali ini saya akan praktekan lagi Bagaimana cara membuat pola celana DL2O ya Saya masih ditemani rekan saya Ini Bro Riki ya Ini tukang permak klore Dia konsumennya kebanyakan dari anggota TNI Angkatan Laut ya Dia mau angkatan laut, mau angkatan darat Sama juga ya Karena modelnya sama Oke, sahabat-sahabatku kita langsung saja ke tahap Cara pembuatan pola celana DL2O ya Dan untuk pembuatan pola celananya Sama juga ya Ini pola dasarnya mungkin sama ya Berarti yang membedakan adalah modelnya saja ya Model PDL berarti ada kantong di samping dan belakangnya ya Kalau untuk ukuran Ya seperti video-video saya sebelumnya Sama, karena saya sudah buatkan untuk tutorial-tutorial cara pembuatan pola celana PDL atau celana yang lainnya juga Ya kurang lebih sama ya teman-teman Ini hanya memperlihatkan atau mempraktekan cara pembuatan polanya saja ya Jadi mohon maaf untuk ukurannya Saya tidak jelaskan secara rinciannya ya Dan Bro Riki ini sebagai foto modelnya sekarang ya Dia memang ahlinya Ini bidang ini Apalagi wala baju pesawat dia lebih bisa ya Kalau pada kuawanya gak ada kocek samping Oh gak ada kocek samping ya Berarti yang belakang saku bobok begitu Ya ada Ditempel Tempel biasa Oh tempel biasa teman-teman PDL 2O ini berarti gak pake saku samping katanya Berarti hemat untuk kain dong Bukan sih ya Mempersepat pengerjaan Oh begitu Kenapa tadi harus beli kain 3 meter Berarti kebanyakan dong Kita tuh memang bakti 3 meter Oh begitu Jadi sisanya buat bordirannya gitu Sisa bordirannya nanti suatu saat kan ada orang yang vaksinanya Ini bikin ini ada kainnya Nah apa sih kita Oh begitu Tuh kalau tahu begini saya belikan aja 2 meter setengah Tadi cukup Wah kacau apa ini Ini orang mau penghematan kain Ini malah kebanyakan kayaknya lebihnya Tapi gak apa-apa ya Ini kita buatkan bordiran ini bagus nih Ini birunya tua Ini cocok untuk atribut bordiran juga nih Jadi tidak ada Mubah Mubah jirlah Tidak ada kain yang terbuang Kalaupun ada sisa Kita ada bahan untuk bordirannya Oh jadi sakunya disitu buat apa itu? Ini buat Buat kocek depan Kalau kocek itu orang Orang Melayu om Kalau kocek itu bahasa internasionalnya disini mah Kalau bahasa internasional itu adalah Saku Oh kantong Kantong tempel temen-temen Kalau di Pontianak itu namanya kocek ya Kocek bukan ngocek Kalau ngocek itu beda dengan kocek ya Oke Sebagian depannya sudah selesai ya Ini tahap penguntingannya Jadi saya juga baru tahu Secara pembuatan celana PDL TNI AD Model 2O ini ya Baru-baru lihat juga saya nih Nanti sekalian menjahitnya enggak om? Atau saya yang jahit? Menjahitnya enggak Oh Ini berapa jam om Kalau jahitnya Tergantung pesanan gitu Oh Jadi buat teman-teman Ini Selesainya tergantung requestnya juga katanya Bukan tergantung rupiahnya ya Oh Tergantung rupiahnya gitu Jadi kalau nilai rupiahnya Banyak Itu bisa lebih cepat gitu ya Oh iya 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 Siap siap Nah ini sudah selesai ya Bagian pola badan depannya ya Ini mungkin tahap selanjutnya Pembuatan pola bagian badan belakangnya ya Nah kita siap-siap dulu untuk Membenahi Kain bagian Pola badan belakangnya ya Saya skip dulu videonya Bentar Oke teman-teman Kita lanjut lagi Ke cara pembuatan pola badan belakangnya ya Nah seperti biasanya Ini dibagi ya Depan belakang 2 cm 2 cm Untuk bagian lutut sama bawahnya Dan untuk paha Sama 4 cm 4 cm ya Bagi antara badan belakang dan badan depannya ya Kalau cara polanya mungkin Gak jauh berbeda Dengan Teman-teman semua ya Yang sudah biasa Dan mohon maaf ini bukan untuk Mengajari Kepada Kepada guru-guru kita ya Yang lebih senior Ini hanyalah Anggap saja Anggap saja ini untuk Bertambah Pengetahuan Tentang Cara pembuatan Pola celananya ya Kalau untuk Sejak Apa namanya Jadi seorang guru Ini kayaknya belum lah Kita masih Kita masih Belajar juga Tapi ya Insya Allah Untuk celananya Bakal jadi celana Gak jadi rock ya Nah ini Disini nih Ini adalah Rumus polanya ya Teman-teman Nempel di dinding Nah Ini Yang di dinding Ini adalah Rumus-rumus Ukuran Anggota-anggota Pola ini Seperti Celana kain ya Sama ya Oh polanya Sama seperti Celana kain Yang lainnya Yang lainnya ya Oke Nah ini untuk bagian pinggulnya Kayaknya sama Dari pinggul badan depan Dari pinggang depan Gak pakai ukuran ya Jadi sistemnya kira-kira dulu ya Yang penting Bentuknya yang kita dapatkan ya Betul kah Iya Oh iya Menyesuaikan Oh menyesuaikan Betul Jadi gak ada patokan Gak ada patokan dari badan depan Untuk badan belakangnya ya Di bagian pinggangnya Jadi kita Menyesuaikan Bentuk pinggulnya Terlebih dahulu ya Oke ini Pengukuran bagian Pisanya Atau selangkangnya ya Ini untuk bagian Kupnatnya apa tuh Cubitan lah Kalau isi langsung Kupnat Kupnat itu bahasa gaul Kalau bahasa Sunda Cubitan Ya Kang orang Sunda lain Oh lain 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 orang Bandung Ini orang Bandung Terbalik-balik Di Pontianak Mahal ya Ongkosnya Tidak murah Oke Lanjut Nungun Kang Iya Iya Berarti bagian sakunya Adalah saku tempel ya Dan buat teman-teman Yang mau lihat Cara pembuatan Saku tempel Kalau gak salah Saya sudah pernah Buatkan di video-video Sebelumnya ya Cara pembuatan Saku tempel Seperti ini Ini untuk Saku tempel bagian Samping itu Mungkin beda Sama yang Saku tempel yang biasa Tapi kalau yang Belakang Kalau yang belakang itu Sama Kalau yang ini kan Lebih ke depan Oke Kalau Bagian sampingnya Lebih ke depan Lebih ke depan Berarti ke badan belakangnya Sedikit ya Sedikit Sekitar 2 cm Oke Siap Nah buat teman-teman Yang penasaran Nanti hasil jadinya Celananya Insya Allah Akan saya buat Dan juga Untuk Videonya ya Dan Ditunggu aja Nanti Video-video Berikutnya Ini dari tahap Awal sampai Jadi Insya Allah Saya akan Buatkan Videonya ya Dan mudah-mudahan Jadi Penambahan Pengetahuan Buat Teman-teman Semua Khususnya Buat Saya juga Disini Oke Ini tahap Penguntingan Ya Dan buat Teman-teman Yang Ada Komen-komen Di Video-video Saya Ada Salah satu Yang bertanya Kepada Saya Apakah Saya Menjual Untuk Pola-pola Baju Pdl Untuk Saat ini Mohon maaf Saya Belum Bisa Menjual Pola-pola Bajunya Ya Karena 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 Pertama Lagi Sibuk Juga Jadi Pembuatan Pola Di atas Karton Kita pun Tidak Tidak Juga Karena Kita Pembuatan Baju Atau Celananya Langsung Di atas Kainnya Jadi Kita tidak Pernah Untuk Membuat Bajunya Di pola Terlebih dahulu Di atas Karton Oke Untuk Pembuatan Pola Celananya Sudah Selesai Teman-teman Jadi Tahap Selanjutnya Mungkin Ini Cara Pembuatan Alat-alatnya Dan Mungkin Saya Tidak Videokan Karena Terlalu Panjang Oke Di Cukupan Sekian Dulu Video Kali Ini Tentang Cara Pembuatan Pola Celana PDL CNI AD 2O Dan Mudah-mudahan Tidak Manfaatnya Untuk Kita Semua Dan Jika Bermanfaat Silahkan Teman-teman Bantu Like Share Comment Dan Subscribe Oke Sampai Jumpa Di Video-video Yang Lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Pembuatan Sampai 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 Terima Bagaimana Amin Sampai 打 Sampai Sat Sampai 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 Sampai